Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik tutor id bagaimana kabarnya teman teman hari ini semoga hari ini teman teman diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan semangat puasanya oke di video kali ini saya ingin membahas mengenai aplikasi taxi driver dimana saya akan membahas mengenai peta dimana peta maksim yang ada disini teman teman kita buka dulu aplikasinya oke peta maksim yang ada disini teman teman itu kadang jaraknya antara yang ada di peta maksim dengan jarak yang ada di google maps yang ini google maps itu kadang berbeda jauh teman teman coba kita lihat contohnya ya kita lihat contohnya kita lihat contohnya kenapa dia bisa berbeda jauh dan tips dan trik dari saya ketika teman teman mengalami kendala ini oke jadi kalau kita lihat di aplikasi taxi driver kalau kita lihat orderannya kita masuk ke order kita masuk ke bagian aktif kita lihat orderan yang 11 ribu ini teman teman nah kalau kita lihat di yang 11 ribu ini disini jarangnya gak kelihatan tapi kalau kita lihat ada yang nanti yang kelihatan teman teman coba kita cari yang kelihatan jaraknya ini juga gak kelihatan kita cari yang kelihatan peta ini juga gak kelihatan coba kita cari coba kita keluar lagi dulu kita masuk ulang oke jadi jaraknya itu berbeda jauh teman teman jadi dari aplikasi taxi driver maksim ini berbeda jauh dengan jarak yang ada di google maps coba kalau kita lihat yang tadi ya nah ini ini kalau kita lihat jarak yang dari sini dari sini kan ini jaraknya kalau kita lihat ini kalau kita jemputnya dari sini 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 belok sini sampai sini padahal kita bisa lewat sini 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 ke sini nah itu berbeda teman teman jaraknya berbeda tapi kalau yang saya lihat dari aplikasi taxi driver ini karena dia pakai pakai maps open street map ya disitu dia mengambil titik terdekat dari ini kan dari sini ke sini ke sini ke sini dia tidak lihat dimana ada jalan rusak dimana kemacetan kalau google maps itu dia pasti memperlihatkan dimana kondisi jalan itu macet dan dimana kondisi jalan yang cepat kita bisa lewati teman teman coba kita lihat yang lainnya nah ini warna masih kuning nah ini kalau kita lihat jaraknya dari sini dari sini 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 ke sini itu sini sini padahal ada jarak yang lebih dekat kalau menurut saya jarak lebih dekat dari sini ke sini ke sini dan ke sini itu jarak lebih dekat karena jarak sini ada jalan yang rusak di sini jalan mulus dia tidak kasih lewat di sini cuma dikasih lewat di sini karena ini yang paling dekat padahal kalau kita lewat ini jalan mulus yang paling bisa kita ikuti teman teman nah kalau kita lihat di sini ini kurang lebih jaraknya 2 kiloan oke coba kita lihat lagi yang lainnya ini untuk bike nah ini nah ini sudah lumayan betul kalau kayak mengikuti yang teman teman ingin kan bisa lewat disini jalan yang paling dekat ini bisa lewat sini disini disini ada lampu merah oke jadi disini ada kemacetan biasanya jadi kita ambil jalan yang potong ini yang paling dekat gitu nah oke jadi memang kalau untuk peta ini banyak masalah teman teman itu pun saran saya kepada pihak maksim kalau bisa petanya diperbaiki bisa diarahkan menggunakan google map supaya jaraknya itu bisa terhitung menggunakan google map kalau kita menggunakan ini biasanya itu jaraknya gak gak sama dengan google map kadang berbeda jauh sampai 2 kilo kadang karena ada jarak yang kalau kita lihat di pengambilan disini pengantaran disini kalau jarak google map itu dia pasti ambil jarak besar yang lewat sini 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 tapi kalau open street map dia dari sini ke sini diambil jarak yang 4 dekat dari sini 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 belok belok sampai disini padahal jalan ini adalah jalan yang sempit macet dan seterusnya nah itu yang bisa bikin kita kewalahan ketika menarik teman teman gitu nah kalau saran saya bagi teman teman yang pemula mengenai peta ini nah itu bisa diarahkan menggunakan google map langsung dan kalau memang teman teman kuasa untuk peta ini bisa teman teman pilih untuk jarak petanya jarak petanya yang dari sini nah ini teman teman bisa ikuti aja kalau dari sini peta yang ada di aplikasi taxi drive ini teman teman bisa ikuti semuanya pakai aplikasi open street map ini aja tinggal klik bagian ini tinggal teman teman klik aja nanti diarahkan langsung jalannya nanti tanda panahnya yang ada ya ini teman teman ini tanda panah yang mengarah ke atas ini itu akan berjalan seperti jalannya google map motor nanti dia akan menyusuri jalanan yang teman teman ikuti gitu oke jadi sangat mudah kalau kita bisa kuasai petanya agar tidak kesasar ataupun tidak salah jalan ataupun tidak jauh ketika teman teman mengambil rute yang teman teman inginkan nah seperti ini ini rute dekatnya rute terdekat juga ini bisa juga rute sebelah sini nah kalau mengikuti google map saran saya bisa kalau jarak antara pengambilan dan jarak antara si penerima itu sangat banyak belokan nah teman teman bisa gunakan bisa gunakan google map untuk membantu contohnya kalau jaraknya kalau jalannya dari sini sini kalau dia belok 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 sampai sini nah calon saya teman teman harus ikuti google map aja karena kalau kita mengikuti peta yang ada di taxi driver itu memang sangat sulit teman teman oke ini khusus bagi pemula jadi memang kita disediakan peta yang ada di maksim untuk mempermudah kita tidak langsung menuju ke google map tapi kalau susah kita langsung diarahkan ke google map teman teman juga bisa gunakan aplikasi map yang lain yaitu wazze teman teman tinggal pilih aja di bagian parameter nah teman teman tinggal ganti aja di bagian navigator ini tinggal pilih nah disini bisa google maps bisa wazze teman teman tinggal cari aja wazze di playstore nanti teman teman install ini agak lumayan mudah juga kalau kita pakai wazze nah teman teman tinggal download aja wazze disini kalau kita lihat untuk petanya memang agak lumayan mudah dipahami juga tapi yang lebih dipakai sama orang orang itu google map tapi kalau memang teman teman mau coba silahkan coba supaya menambah sedikit pengetahuan nah ini banyak komentar komentar positif dan komentar komentar yang negatif juga di aplikasi ini oke itu aja untuk peta teman teman saran dan masukan yang saya berikan mengalui peta di aplikasi taxi driver atau aplikasi maksim teman teman bisa ikuti ataupun ada pertanyaan teman teman tinggal tulis di kolom komentar nanti akan saya jawab dan kita bisa sharing kalau ada salah kata ataupun ada salah penyampaian teman teman bisa tulis di kolom komentar dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf kita kembali ke video-video saya selanjutnya nanti bye bye